Pemirsa kembali lagi di Apakabar Indonesia pagi, Satres Krim Polresta Cilacap beserta tim Resmo Polda Jawa Tengah berhasil membekuk tiga pelaku perampokan toko agen bank. Ketiga pelaku ini berhasil diamankan di tempat yang berbeda dan polisi juga mengamankan empat senjata api rakitan jenis revolver, 27 amunisi dan juga kendaraan yang digunakan saatnya. Dan inilah pemirsa video amatir saat petugas gabungan dari Satres Krim Polresta Cilacap dan tim Resmo Polda Jawa Tengah berlakukan penangkapan terhadap tiga pelaku perampokan sadis di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Ketiga pelaku ini mencoba melawan petugas saat disuruh menunjukkan barang bukti yang mereka gunakan. Petugas pun terpaksa harus menghadiahi timah panas terhadap komplotan pelaku perampokan sadis. Tiga pelaku ini dipekuk di tempat yang berbeda ya, pelaku pertama atas nama Buang ini ditangkap di Tanggerang, Banten dan dua tersangka lainnya Sugiono dan Iwan ditangkap di wilayah Oku, perbatasan Lampung dengan Palembang. Oke, kita akan coba dalami hal ini termasuk juga kita akan cari tahu ya apakah ini termasuk komplotan atrafilasi dengan jaringan tertentu atau tidak ya Tia. Sudah bergabung bersama kami ada Kasat Reskrim Polresta Cilacap, Kompol, Guntar, Arief, Setioko. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak. Oke, Pak Kasat tiga orang sudah ditangkap, tiga pelaku ini, hasil penyidikan sementara seperti apa Pak? Ya, sementara sudah kita periksa ketiganya untuk kita dalami terkait dengan peran masing-masing pelaku pada saat dia melakukan asingnya di TKP Mbak. Oke, jadi tiga orang ini ceritanya seperti apa sih Pak lengkapnya? Apakah memang ini sudah direncanakan sebelumnya atau memang seperti apa? Jadi bisa saya jelaskan bahwa otak dari aksi perampokan ini itu adalah saudara Suhyono, dia yang punya rencana untuk melakukan perampokan dan kemudian dia meminta bantuan saudara Buang untuk menggambar lokasi yang sudah dia incar sebelumnya. Jadi perannya saudara Buang, dia menggambarkan lokasi untuk bagaimana cara dia masuk dan bagaimana cara dia untuk melarikan diri. Kemudian setelah sudah digambar, barulah saudara Suhyono ini meminta saudara Iwan yang ada di Oku untuk datang sebagai eksekutor di lapangan. Gitu Mbak. Ya, Pak Kasat, sudah berapa lama para pelaku ini melakukan aksinya? Kalau para pelaku ini terutama Suhyono, dia itu merupakan presidivis ya Mbak ya? Sebelumnya dia juga pernah beraksi di kejadian rampok toko emas di Kurbalingga. Kemudian yang terakhir dia itu ditangkep di Bekasi Mbak. Ya. Baru keluar tahun kemarin. Oke, sudah berhasil berarti mendapatkan uang dari aksi ini ya Pak sebelumnya? Sudah, sudah. Dan mereka mendapatkan senjata api ini dari mana Pak? Para pelaku? Mereka beli Mbak. Mereka beli itu harganya itu 1 itu 3 juta setengah kalau dari pemeriksaan itu Mbak. Oh 3 juta setengah ya. Nah Pak, kalau dari kemarin ini hasil penyidikan jumlah uang yang berhasil diambil oleh pelaku ini berapa Pak? Berdasarkan pengakuannya mereka itu, mereka dapat itu sekitar 30 jutaan Mbak. Terus dibagi-bagi 3 sama mereka itu. 30 jutaan? Dari pengakuan mereka ya. Oke, dari pengakuan mereka ya. Tapi untuk korban Mbak, karena menurut informasi yang beredar ini kan sempat ada korban yang mengalami luka itu betul Pak Kasat? Betul, korbannya luka Mbak, 2 orang. Oh korban luka 2 orang. Ya, Pak Kasat tadi Anda mengatakan salah satu pelaku ini residivis. Kedua orang pelaku lainnya backgroundnya apa Pak? Apanya Mbak? Tadi mengatakan salah satu pelaku berinisial S ini kan residivis ya Pak? Ya Pak. Kedua pelaku lainnya backgroundnya apa? Pekerjaan sehari-harinya apa? Apakah mereka juga residivis juga atau memang ada pekerjaan lainnya atau bagaimana? Oh kalau pekerjaan lainnya ini yang di, yang saudara B ini dia itu kerja sehari-harinya dia ini Mbak, tukang rongsok gitu Mbak. Baik. Pelaku lainnya Pak? Kalau yang IW ini yang dari Oku itu dia serabutan di sana Mbak. Baik. Kabarnya ini ketiga pelaku sempat coba kabur ya Pak? Iya kabur mereka. Jadi proses pencarian cukup lama atau bagaimana? Proses pencariannya itu dari yang pertama kita tangkap itu saudara B ini kita tangkap di Tiga Raksa di Banten. Itu tiga hari kita dapat tangkap dia. Kemudian dari Banten kita bergerak ke Oku. Di sana tanggal satu itu kita dapat dua orang Mbak. Oke. Pak Asad, saya ingin mendalami tadi satu hal lagi Pak. Tadi kan Anda mengatakan bahwa ini memang sudah direncanakan ya. Ini tiga orang memang mereka tergabung dalam kelompok tertentu atau memang ya hanya tiga pelaku ini saja Pak? Enggak. Kalau mereka memang dia bekerjanya kayak gitu. Cuman untuk dia kelompok tuh enggak Mbak. Karena yang si IW ini dia itu freelance gitu loh Mbak. Dia jadi kayak disewa-sewa gitu aja dia. Oke. Baik. Ini akhirnya para pelaku dikenakan sanksi dan pasal berapa Pak? Mereka kita sangka dengan pasal 365 ayat 2 ke 1 dan ke 2 Mbak. Dengan pidana? 14 tahun dia. Jamannya ya. Baik. Dibana sebanyak Kompol Guntar Arief Setioko, Kasot Reskrim, Polorista Cilacap sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih.